Ini gunanya untuk mempermudah kita dalam bekerja Jadi kita tahu batas mana margin yang kita buat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat jumpa kembali di channel ini Pada video kali ini saya ingin Berbagi tentang Cara menampilkan batas kertas di Microsoft Word Batas kertas yang dimaksud adalah Ini ya, garis pinggir seperti ini Batas margin sebenarnya ya, batas margin Oke sebelum kita lanjut Bagi teman-teman yang belum subscribe Silahkan klik subscribe Klik juga loncengnya Jangan lupa tinggalkan komentar Dan bagikan video ini ke teman Baiklah sekarang kita mulai Pertama kita buka dulu ya Microsoft Word Ini kebetulan Microsoft Word nya 2010 Oke ini Microsoft Word nya sudah terbuka Kemudian untuk menampilkan Garis batas margin Keliling kertas ini Keliling kertas ini caranya sangat mudah ya Pertama kita klik file Kemudian option Lanjut kita cari disini Advanced Nah ini advanced Bacanya apa ini Lanjut kita cari ke bawah Kita tarik seperti ini Nah disini ada Show document content Terus kita baca satu-satu Ini ke bawah terus Nah Temukan ini ya Show tag bondarius Show tag bondarius Kemudian kita beri tanda conteng disini Kita conteng seperti ini Bacanya apa nih Show tag bondarius Oke yang penting kita tahu ya Yang penting kita tahu maksudnya Oke setelah itu kita klik Oke Kita perhatikan disini ya Ini sekarang tidak ada Batas garisnya Garis batas ya Oke kita klik oke Nah batas pinggirnya Batas kertas atau batas margin Sudah tampil disini Ini gunanya untuk mempermudah kita Dalam bekerja ya Jadi kita tahu batas mana Margin yang kita buat Ini kita coba misalkan Marginnya Biasanya ini ya 4 3 4 3 Kemudian kertasnya 4 ya Lanjut kita klik oke Nah Ini kalau kita ukur Kita ukur Menggunakan penggaris Atau menggunakan apalah Ini ukurannya pas 4 Ini 4 Ini 3 Atau kita coba Menggunakan ini ya Oke Kita coba lihat Ini sentinya Nah 4 ya 4 Kemudian 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 kita coba geser Kesini Kita paskan Oke kurang lebih pas ya Ini 2,9 Ini masih ada Masih ada Belum pas ya 2,9 Kira-kira pas lah ini Kemudian kita coba Yang di atas Oh yang ini ya 4 ya 4 Yang ini 4 Ini 4 3,97 Ini karena Pas ini masih ada Kosong Oke demikian Video ini semoga Bermanfaat Jangan lupa tinggalkan Komentar Dan bagikan video ini Ketempat Demikian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton